We are doing and will continue to do everything to ensure that the day comes when Ukraine is invited and becomes a NATO. Presiden Ukraina, Fowodibir Zelensky, sangat yakin bahwa negaranya suatu saat akan menjadi anggota NATO. Keyakinan ini sejalan dengan komitmen Ukraina untuk bergabung dengan aliansi militer parat seusai diserang Rusia. Zelensky menyampaikan hal tersebut dalam puncak peringatan 75 tahun NATO di Washington Kamis kemarin. Menurutnya, keinginan untuk bergabung dengan aliansi militer barat tidak dapat diubah. Ia pun kini sedang berusaha keras agar keinginan tersebut bisa segera terwajot. Reaksi Zelensky jauh lebih tenang dibandingkan setahun lalu pada pertemuan puncak NATO di Lituania. Saat itu Presiden Ukraina tampak kesal karena tidak ada kepastian terkait keanggotaan. Di sisi lain, Presiden Rusia Fowodibir Putin tak setuju dengan rencana Ukraina bergabung NATO. Ia juga menolak gagasan bahwa Kiev memiliki identitas sejarah yang terpisah. Inilah yang kemudian menjadi alasan Rusia melakukan agresi militer di Ukraina. We have strong warning regarding the irreversibility of Ukraine's movement towards NATO. Every step truly brings us closer to membership. We are doing and will continue to do everything to ensure that the day comes when Ukraine is invited and becomes a NATO. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!